Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namu Daya, Salam Kebatikan, Selamat Siang Yang saya hormati Pak Dirklim Om, Rekan-rekan penyidik dan tentunya Rekan-rekan pers yang hadir pada siang hari ini Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan update perkembangan penanganan kasus FINA-EKI Yang telah diputus oleh pengadilan terhadap delapan tersangka lainnya Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 Dan 24 Mei 2024 Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon Namun tidak tahu namanya Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku Termasuk salah satunya PS alias Perong alias Robi Irawan Saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang putih Dan mengenali 1 motor Smes warna pink Yang dikendari oleh tersangka PS Ditunjukkan Facebook atas nama akun Pegi Setiawan Yang di dalamnya terdapat gambar motor Smes warna pink Dan saksi membenarkan Pada malam kejadian tersebut Motor Smes warna pink Berada di tempat kejadian Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan Melempari dan mengejar Kedua korban Yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning Pegi Setiawan yang diduga seorang DPO Yang bernama panggilan Robi alias Perong Telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Rilis dibacakan pada minggu 26 Mei 2024 Peran PS alias Perong alias Robi Irawan Berdasarkan keterangan saksi Pada tanggal 22 Mei 2024 Dan 24 Mei 2024 Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun Dan saksi mengenal wajah orang-orang Yang biasa nongkrong Di depan SMP Negeri 11 Cirebon Namun tidak tahu namanya Pada saat kejadian Saksi mengenali 5 orang wajah Yang menjadi pelaku Termasuk salah satunya PS Alias Perong Alias Robi Irawan Saksi mengenali 5 motor Yang menjadi barang bukti Dan mengenali Satu motor smash warna pink Yang dikendari oleh tersangka PS Ditunjukkan Facebook atas nama akun Pegi Setiawan Yang di dalamnya terdapat Gambar motor Smash warna pink Dan saksi membenarkan Pada malam kejadian tersebut Motor smash warna pink Berada di tempat kejadian Saksi melihat PS Alias Perong alias Robi Irawan Melempari Dan mengejar Kedua korban Yang sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Xeon Warna hijau kuning Peran PS Alias Perong Alias Robi Irawan Berdasarkan keterangan Dari saksi Pada tanggal 22 Mei 2024 PS Merupakan Teman Masa kecil saksi PS Mempunyai nama panggilan Yaitu Perong PS Mempunyai Motor smash Warna pink PS Sering nongrong Di seberang SMP Negeri 11 Cirebon Dan belakang Man 2 Cirebon Peran PS Alias Perong Alias Robi Irawan Berdasarkan keterangan Dari saksi Pada tanggal 22 Mei 2024 Yaitu Pegi Sering nongrong Di seberang SMP Negeri 11 Cirebon Peran PS Alias Perong Alias Robi Irawan Berdasarkan keterangan Saksi Pada tanggal Pada tanggal 22 Mei 2024 Yaitu Penyidik lama Artinya Penyidik Pada tahun 2016 Pernah mendatangi rumah DPO Namun yang bersangkutan Tidak ada Di lokasi Kemudian Kemudian Mengamankan Motor Smes Warna Pink Dan Memfoto DPO Yang berada Di Dining Yang kemudian Foto tersebut Diperlihatkan Kepada Saksi Dan Memenangkan Bahwa Foto tersebut Merupakan Foto PS Usai Rilis Dibacakan Peggy Membanta Semua tuduhan Yang ada Dalam Rilis Tersebut Agak Kerti Saya Tunggu Kenapa Ganti Tidak Kenapa Ganti Robi Namanya Saya Tidak Saya Tidak Bagaikan Benang kusut Kasus ini Menuai Banyak Tanda Tanya Terutama Dari Para Warganet Berdasarkan Kesaksian Dari Tetangga Peggy Sampai Kepala Desa Bahwa Peggy Jarang Di Kampungnya Dan Jarang Bergaul Dengan Anak Anak Keng Motor Karena Igi Sebagai Tulang Punggung Keluarga Setelah Orang Tuanya Berpisah Dan Peggy Menjadi Kuli Bangunan Di Bandung Ibu 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 Tinggal Di Daerah Sin Bukan Sebelah Kampung Sebelah Ibu Kenal Sosok Peggy Perong Kenal Tidak Terlalu Cuman Tau Aja Memang Yang Ibu Tau Peggy Sosoknya Seperti Apa Anak Anak Baik Jarang Berjauh Atau Berkumpul Sama Teman Teman Soalnya Dia Kerjanya Merantau Terus Pulang Sekali Seminggu Paling Lama Terus Berdiri Lagi Begitu Jarang Berkumpul Sama Teman Teman Terus Posisinya Waktu Kejadian 2016 Setau Dia Sudah Nggak Disini Nggak Ada Disini Berarti Saat Kejadian 2016 Itu Setau Ibu Peggy Lagi Merantau Lagi Merantau Disini Terus Kejadian Kasus Wina Sudah Ada Adegan Ulang Dia Masih Posisi Merantau Setau Saya Saat Peggy Orangnya Suka Merantau Dari Lama Dari Saat 2016 Lebih Lebih Dari 15 14 Sebelum 2016 Dia Sudah Pergi Merantau Jarang Tinggal Menantap Disini Peggy Setiawan Itu Memang Tercatat Disini Dengan Identitas Nama Orang Tua Laki-laki Bernama Parudi Perempuannya Kartini Nah Sementara Peggy Tersebut Tidak Dikenal Oleh Masyarakat Karena Yang Bersangkutan Itu Tidak Pernah Hidup Di Desa Kepungpungan Jadi Di Luar Khususnya Di Kota Ya Sudah Lama Makanya Kami Juga Agak Bingung Nyari Nama Peggy Setiawan Itu Istilahnya Banyak Nama Peggy Di Kepungpungan Ada Kurang Lebih Sementara Ada Lima Sementara Sementara Berdasarkan Keterangan Kartini Ibu Peggy Saat Ditanyakan Deddy Mulyadi Di channel KDM Menjelaskan Bahwa Peggy Berada Di Bandung Saat Kejadian 27 Agustus 2016 Tersebut Pada Waktu 27 Agustus Peggy Di Mana Peggy Pada Waktu Itu Ada Di Bandung Lagi Kerja Sama Bapak Lagi Kerja Sama Bapak Di Bandung Kerja Sama Bapak Jadi Tidak Jadi Peggy Ini Tanggal 27 28 29 30 Masih Di Kejadian Peggy Ada Di Bandung Tidak Pulang Pulang Saksinya Banyak 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 Sob Sebutin Ada Suami Saya Suami Ada Adik Saya Ada Adik Peggy Sekolah Itu Ada Siapa Namanya Peggy Robby Ada Robby Terus Ada Keponakan Terus Ada Yang Dikapling Berani Diambil Di Atas Sumpah Quran Bisa Berani Berani Dan Berdasarkan Keterangan Bapaknya Peggy Pun Pada Saat 27 Agustus 2016 Peggy Ada Di Bandung Iya Waktu Pekerjaan Di Bandung 2016 Itu Bapak Menerima Order Pekerjaan Bangunan Itu Kapan Tanggal 13 Juli Siapa Yang Meminta Order Bapak Mengorder Ke Bapak Siapa Pak Agus Namanya Pak Agus Daerah Rancamanya Agus Daerah Rancamanyar Bandung Meminta Bapak Untuk Mempekerjakan Bangunan Setelah Terima Order Empat Hari Kemudian Bapak Berangkat Ke Bandung Sama Siapa Saja Sama Tukang 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 Sama Kenek Kenek Tegi Setiawan Mulai Berangkat Ke Bandung Tanggal Berapa Antara Jarak Semingguan Jarak Semingguan Ditelepon Sama Saya Masih kerja Katanya Kagok Masih kerja di Cerubon Katanya Seminggu itu Setelah tanggal 13 Apa setelah Bapak Berangkat Setelah Saya berangkat Berarti setelah Berangkat Tanggal 17 Kemudian Seminggu Lagi Pegi Nyusul Bulan Agustus Ada Kejadian 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 Setelah 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 Kejadian Antara Sehari Dua Hari Saya Mau Tanya Seingat Bapak Pada Saat Anak Anak Nonton Berita Itu Ya Nonton Berita Itu PG Setiawan Ada 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 Disitu Ada Di beda Ada Di beda Ada Di beda Di beda Di beda Semua Oke Jadi kan Gini Kalau Bapak Nonton Denger Kabarnya Di Berita Itu Satu Hari Dua Hari Berarti Sebelum Nonton Berita Itu Kan Hari Kejadian Dua Hari Sebelumnya Atau Tiga Hari Sebelumnya Empat Hari Sebelumnya PG Setiawan Pernah Pulang Tidak Pulang Enggak Waktu Itu Kecerbon Tidak 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 Pulang Ada Di lokasi Ada Di lokasi Ada Di kerjaan Siapa Saja Waktu Itu Yang Pada Saat Nonton Berita Atau Pada Saat Disana Di Bandung Itu Siapa Saja Parman Iwan Parman Iwan Supri Ibn Supri Masa Piju Termasuk Pegi Ibnu Pegi Supri 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 Pegi Ya Oke Jadi Bapak Pastikan Benar-benar Pada Saat Kejadian 27 Agustus 2016 Pegi Setiawan Itu Berada Di Bandung Sama Bapak Ya Benar Pak Ada di Bandung Pak Pasti Ada di Bandung Sahabat Sahabat Salik Lantas Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dan Siapa Pelaku Yang Sebenarnya Saya Pun Belum Tahu Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Setiap Perbuatan Pasti Akan Dimintai Pertanggung Jawabannya Kalaupun Terbebas Oleh Pengadilan Dunia Tapi Pasti Tidak Akan Terlepas Dari Keadilan Allah Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jaga Diri Dan Keluarga Tercinta Anda Dari Tangan Tangan Yang Tidak Bertanggung Jawab Jangan Lupa Bahagia Dan Tetaplah Tersenyum Tку T�� Teth T腿 T譯 T 예뻐 T flipped T T T